Selamat datang di Flash News Peta TV Wali Kota Semarang, Hendrer Prihadi mempersilahkan warga melapor ke polisi soal dugaan jual beli lapak di kawasan Pasar Juhar Utara yang disinyalir dilakukan oleh Oknum Dinas Perdagangan Kota Semarang Menurut Hendri, jika terdapat bukti transaksi yang telah dilakukan oleh Oknum PNS untuk jual beli lapak di Pasar Juhar Utara agar dilaporkan ke polisi Bahkan secara pribadi, Hendri juga mendukung warga yang melapor jika terdapat bukti tersebut Wali Kota memperingatkan Dinas Perdagangan Kota Semarang agar tidak main-main terkait penataan dan pembagian lapak di Pasar Juhar Utara Selain itu, dia juga menggarisbawahi agar tak ada praktik jual beli lapak Meski begitu, Hendri juga meminta agar masyarakat memahami terkait situasi Pasar Juhar Revitalisasi dilakukan pemerintah untuk merehab bangunan jagar budaya yang terbakar tahun 2015 silam sehingga harus ada aturan yang disesuaikan dengan pembatasan kapasitas Saat belum terjadi kebakaran, kapasitas Juhar Utara bisa mencapai 1.200 pedagang Namun, saat ini harus ada pembatasan kapasitas Menurut Hendri, memang ada perbedaan membangun jagar budaya jika dibandingkan dengan membangun pasar baru yang bisa saja memasukkan semua pedagang Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda di Betatv dan portal berita betanews.id Sampai jumpa